Kalau sebelumnya kita udah lihat evolusi dari seorang Leon S. Kennedy Jadi disini sesuai dengan permintaan beberapa dari kalian di kolom komentar di videonya Leon ya Gue udah lihat banyak yang langsung request evolusinya Chris Nah langsung aja disini gue langsung bikin video tentang evolusi dari seorang Chris Redfield Karena memang dari awal setelah gue ngeberesin video Leon itu gue memang pengen langsung bikin evolusinya Chris Tapi baru sempet sekarang lah ya Jadi gak usah pake lama-lama lagi langsung aja kita lihat Disini adalah evolusi dari Chris Redfield Terima kasih telah menonton! Kita langsung masuk ke tentunya Resident Evil 1 ya Dan merupakan awal dari seluruh Resident Evil Disini Chris berusia 25 tahun dan disini memiliki latar tahun 1998 Dan disini Chris masih menjadi anggota dari STARS atau Special Tactics and Rescue Service Nah ini juga berlaku untuk Resident Evil Umbrella Chronicles di skenario Mansion Incident ya Karena sekali lagi Resident Evil Umbrella Chronicles itu ada skenario yang menceritakan secara singkat dari Mansion Incident atau awal dari Resident Evil Kemudian ada versi remake dari Resident Evil 1 yaitu Resident Evil Remake atau yang seperti yang kita kenal itu RE-MAKE atau Remake yang namanya Sekali lagi dengan usia Chris disini masih 25 tahun dan latar tahunnya adalah tahun 1998 Oh iya mungkin buat yang masih bingung jadi memang Resident Evil 1 itu ada remake-nya Itu pertama kali rilis untuk Nintendo Gamecube di tahun 2002 Nah kemudian itu di remaster, versi remake-nya itu di remaster untuk console next-gen dan dirilis tahun 2014 Ya console next-gen kayak Xbox, PS, dan kemudian juga PC Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way! Dammit! Wait, wait for that mansion! Is everyone alright? Barry, where's Barry? He's... No What was that? I'll go and check it out Alright, Jill and I will stay and secure this area Chris Chris, take care Yeah Yeah Wesker? Jill? Where did they go? What is this hall? What is this hall? What was that? I'll go check it out It's dangerous going alone I'll come with you Alright Alright I will stay and secure the area Alright Alright I will stay and secure the area 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 Setelah kemunculannya di Resident Evil 1, Chris kembali di Resident Evil Code Veronica Dengan usianya juga masih sama yaitu 25 tahun Dan Code Veronica juga masih memiliki latar tahun yang sama yaitu tahun 1998 Nah ini juga berlaku untuk Resident Evil The Dark Side Chronicles Skenario Game of Oblivion Karena disini Skenario Game of Oblivion menceritakan secara singkat kejadian dari Resident Evil Code Veronica Nah sekali lagi disini Chris berusia 25 tahun dengan latar tahunnya adalah tahun 1998 It's Alexia Alexia? There really is an Alexia? It is almost time you genetically inferior siblings After her She might know where Steve is Let's go Sure I'm not human anymore But just look at the power I've gained Magnificent Don't you think? Claire Claire Chris Chris I've been so worried Are you kidding me? I thought tough girls like you didn't get worried What happened? How did you get here? Leon contacted me Leon? You know him? Yeah He tracked me down right after you went missing Look Claire We can talk about this later But we gotta get out of here first Wait Steve Steve He's here somewhere We can't leave without him He's been taken A star's knife But this one looks different from yours I'm pretty sure I know who it belongs to Chris Chris look Yeah I know Nah setelah Resident Evil Code Veronica Kita maju secara kronologis Di sini Chris muncul lagi di Resident Evil Di Umbrella Chronicles Skenario Umbrellas N Nah skenario Umbrellas N ini mungkin buat yang belum tau ya Di sini menceritakan tentang upaya Chris dan juga Jill Untuk menghancurkan salah satu tempat terakhir Atau fasilitas terakhir Umbrella Di sini memiliki latar tahun 2003 Dengan Chris di sini memiliki usia 30 tahun I really hope this new biot weapon is just a rumor We'll just take out whatever they throw at us Where are we? It's probably where they test B.O.W.'s We don't get when this is a secret Welcome Listen to our soldiers I'm sure you understand the thrill of battle And the rush that comes with the feeling of being alive after a good battle Another Umbrella psycho They're done for We struck a fatal blow The end of Umbrella is just a question of time But Yeah He's still out there Setelah skenario Umbrella's End tersebut Kita beralih ke Resident Evil Revelations Atau Resident Evil Revelations yang pertama ya Di sini Chris memiliki usia 32 tahun Dengan latar tahunnya adalah tahun 2005 That's it Queen Zenobia Oh jeez More like what's left of her Stay sharp There's something out there Jessica Why did you fire? To protect our people Isn't that our job? The ship doesn't have much longer We can't let this virus contaminate the sea We've already searched the Queen Semiramis So I think I know where this ship's lab is We're headed there now Alright I'll try to find a way to delay the sinking Jessica You with me? Yeah Where? A little friendly partner swapping should keep us on our toes Roger that We'll take care of the virus You two buy us some time Got it Jill This works anywhere Even underwater Should slow those things down Thanks Chris Thanks Chris I've marked off all the possible locations for the lab The whole Veltro revival act The mountain hideout The mountain hideout And the coordination of the ships All to put heat on Morgan But sir Couldn't you have at least told us I couldn't risk it Not with a mole inside the BSAA My apologies All that work In both the Zenobia and the Semiramis Yeah I know But I haven't given up yet Keith and Quinn They've left us with an ace in the hole The data analysis they sent us The results are in Well What were they? We assumed Veltro made use of two sister ships In the Terragrigia panic But There was a third Selesai Resident Evil Revelations Kita beralih ke Resident Evil 5 Atau kita maju ke Resident Evil 5 Tapi disini bukan campaign utamanya ya Tapi kita masih beralih ke DLC nya Yaitu Resident Evil 5 DLC Lost in Nightmare Dan merupakan prologue dari Resident Evil 5 Disini Chris berusia 33 tahun Dan disini latar tahunnya adalah tahun 2006 Oh iya tadi agak kelewatan ya Jadi Di Resident Evil Revelations yang sebelumnya disini Chris sudah menjadi anggota BSAA Dan di Resident Evil 5 Lost in Nightmare ini Adalah udah jelas disini Chris juga Sudah menjadi anggota BSAA Bersamaan dengan Jill Dan Jill juga udah dari awal di Resident Evil Revelations itu ya We're in Let's move What? Terima kasih. 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 Terima kasih.